5. Saudara Rohidin Mersah sebagai Gubernur Bengkulu 6. Saudara Rosjonsyah sebagai Wakil Gubernur Bengkulu dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan gaji pokok serta tunjangan, jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari tahun 2021 Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! agar Bungkulu maju, sejahtera, sekaligus hebat dengan capaian-capaian prestasi untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam menerjemahkan mewujudkan visi-misi ini, ada beberapa program unggulan penting. Yang pertama terkait dengan aspek kemajuan, maka koneksitas Bungkulu dengan kawasan tengah Pulau Sumatera, termasuk keterhubungan dengan tol lintas timur, Lampung sampai Aceh, sehingga nanti akan menghadap ke samudera Hindia, dan itu adalah Bungkulu, di mana ada pelabuhan besar di mulut samudera pelabuhan Pulau Baik. Nah koneksitas seperti ini akan membuat Bungkulu menjadi pintu gerbang ekonomi logistik dari samudera Hindia untuk kebutuhan kawasan tengah Pulau Sumatera, termasuk memastikan Bungkulu terkoneksi dengan baik di lintas barat Pulau Sumatera, itu lewat darat, maupun koneksitas pelabuhan Pulau Baik, itu menjadi kawasan tol laut yang akan terhubung dari Tanjung Priuk, Panjang Lampung, Pulau Baik, Bungkulu, Teluk Bayur Sumatera Barat, Belawan Sumatera Utara, sampai Sabang. Nah koneksitas infrastruktur strategis seperti ini sekali lagi tidak saja hanya berdampak kepada Bungkulu, tapi justru akan juga memacu pertumbuhan ekonomi, terutama kawasan tengah, kawasan Sumatera bagian selatan, dan secara keseluruhan Pulau Sumatera. Dan saya yakin betul dengan kajian kami berdua, ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian yang kedua, tentu kami bagaimana membawa kesejahteraan masyarakat Bungkulu, ini terkait dengan pengelolaan komoditas unggulan. Baik itu di sektor pertanian, perkebunan, termasuk hasil kawasan pesisir dan laut, di mana ada satu pulau terluar, Pulau Enggano, ini juga sangat potensial dalam rangka pengembangan pariwisata yang berbasis dengan wilayah pesisir laut. Pengembangan komunitas kopi, kemudian sawit, karet, dan sebagainya di Bungkulu, ini sekali lagi yang harus kita buat industri hilirisasi yang sekarang sudah mulai bergerak, ini sekali lagi yang akan memacu pergerakan dinamisasi ekonomi masyarakat Bungkulu. Kemudian yang ketiga, kejajaran masyarakat akan kita dorong dengan pengembangan UMKM. Ini penting sekali yang digambungkan dengan sektor pariwisata. Sekarang kita sudah melonsing 1-2 tahun terakhir yang namanya Deddy Dewi, ini sejalan dengan kebijakan Bapak Presiden, desa digital dan desa wisata, di mana kopi hasil kebun rakyat ini menjadi komoditas utama yang kita sebut dengan warung kopi digital, yang coba mensinergikan antara desa digital dengan desa wisata. Dari 1.431 desa di Bungkulu, sehingga nanti ini akan membaiki pemicu, di mana warung kopi digital akan penggerak ekonomi pada tingkat desa yang betul-betul selaras dengan era digitalisasi sekarang, dan apalagi di era pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kita berupaya bagaimana meningkatkan pelayanan publik, terutama sektor pendidikan dan kesehatan. Karena menjadi kebutuhan dasar masyarakat, baik dari sisi ketersediaan infrastruktur, SDM, maupun sarana-prasarana. Ingin kepatah pastikan bahwa ketersediaan sekolah mulai di daupaut sampai SLTA, kemudian poskesmas dan rumah sakit, ini harus dipastikan dapat berjalan dan dipungsikan dengan baik. Karena sekali lagi ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan pelayanan dasar. Sebagai penutup itu semua akan berhasil digerakkan ketika birokrasi pemerintahan dikelola dengan baik, dengan transparan, mengedepankan betul rewat dan punishment terhadap prestasi kerja sebagaimana diatur dalam peraturan penundang-undangan. Kami yakin di periode yang akan datang bersama Pak Rojonsa, kita akan bisa membawa Bung Kulu untuk maju sejahtera sekaligus hebat dari sisi tataran kinerja birokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.